Aduh dia punya kutukan dewa buat semua area lagi Aku takut ya Sudahlah kita langsung aja hajar kawan-kawan ya Aku anggap ini adalah masih sebuah story untuk melanjutkan game kita selanjutnya Jadi kita pasti menang disini Walaupun kita level 8 dia level 10 Kita hajar saja ya kawan-kawan Ini afinitasnya butuh apa lagi sih? Hajar lah udah hajar Sampai jumpa Hai lads apa kabar? Kembali lagi dengan aku Risi di Dragon Hair Kawan-kawan di video kali ini Aku yakin kita akan melawan si anak kekacauan ya Tapi gak tau apakah dibantu oleh naga siapa? Nelwanis? Atau kita harus menghadapi sendiri? Kita cari tau oke Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel ini Like video ini kalau kalian suka Dan untuk kalian yang pengen top up Menjungi imbahgaming.com Masukkan kode Risi Dan dapatkan 20% diskon Gak usah panjang-panjang lagi Kita langsung saja Hajar Anak kekacauan Kita ke antar dimension Oke Semua jembatan sudah terbangun Lokasi baru terbuka kawan-kawan Gak ada yang bisa kita lihat Cek atau mendapatkan sesuatu gitu Gak ada ya Apa nih? Ini adalah ibu naga ya? Ibu naga beri kekuatan buat ngelawan bocah kekacauan Ah ternyata ini bocah kekacauan Akhirnya ini ibu naga Aduh Aduh apa ini? Aduh Aduh Kita langsung lawan anak kekacauan dengan level 10 Apakah kita akan upgrade saja kawan-kawan? Upgrade kali Tapi level 10 harusnya jelek ya Level 10 harusnya jelek sih Harusnya cupu gak sih? Kita bisa melihat kekuatan dia gak sih? Gak bisa ya Oh bisa Eh gak dia Tampilkan selengkapnya Gak bisa kawan-kawan Aduh Dia punya kutukan dewa buat semua area lagi Aku takut ya Yaudah lah Kita Langsung aja hajar kawan-kawan ya Aku anggap ini adalah Masih sebuah story Untuk melanjutkan game kita selanjutnya Jadi kita pasti menang disini Walaupun kita level 8 Dia level 10 Oke Kita hajar saja kawan-kawan Ini avinitasnya butuh apa lagi sih? Hajar lah Udah hajar Pertempuran ini mulai Oke Ternyata ini terisi Kalau kita ngebunuh satu musuh Kawan-kawan Oke hajar Gampang kayaknya nih Gampang lah Gampang ya Bismillah aja gampang kawan-kawan Hajar Aduh gak kena ini Maju dong Oke kena-kena Oke Oke Kecil juga sih Hajar Oke Dia sudah hilang itunya Apa namanya Armornya Aduh ini kayaknya dia mau Ngeskill deh kawan-kawan Skill gognya penuh Astaga Astaga jangan mati please Jangan mati Jangan mati dong Jangan mati dong Kita skill Bola api Oke Kita heal Dia sendiri gak kena Hacar Ah bisa menang kawan-kawan Tidak kawan-kawan Tidak kawan-kawan Tidak kawan-kawan Tidak kacau Pingsan Tidak kawan-kawan Tidak kawan-kawan Tidak kawan-kawan Tapi dikit lagi sih Dikit lagi sih Duh Damagenya gede juga tuh Yang cahaya ilahi tuh Eh Dia tuh Malaikat atau iblis sih Kayak percampuran gitu Tidak kawan-kawan Kalau kita mati Ini kita Jadi beda story Gak ya Aduh Astaga berubah dia Menjadi raja iblis Tidak Tidak Bener-bener Kekacauan Oh itu udah kalah Ternyata kita Terlalu optimis Kawan-kawan Aduh Tinggal bertiga lagi Kayaknya aku bakal mati Di sini kawan-kawan Kalah kan Tinggal satu Mati di sini pasti mati Yakinlah mati Yakinlah BAM Kausnya aku naikin dulu Lepkul bener ya Terlalu sombong Kawan-kawan Penguasa kesedihan Mati Serang Counter BAM Aduh Muncul Muncul di sini Hah Wuh 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 Apa itu Kita dapet kena skill counter gitu Matilah kita kawan-kawan Ini dua-duanya kuat juga ya Ah kalah kawan-kawan Satu lagi Tidak setengahnya pun Eh Kita bisa mengalahkan dia BAM Ah Dikit lagi Dikit lagi Kuat juga sini si Horus Mati dah Kalah eh Mereka level Ternyata bener kita harus naikin level Sesuaikan tim dulu Untung cuma balik lagi ke sini ya Ternyata kita harus bener-bener mengalahkan dia kawan-kawan Hah Ya harus naikin level dulu berarti Kalau gitu Kita upgrade Aku kira kita bisa nge-save ini dah Bisa nge-save apa namanya Ya ini apa namanya ini ya Aku tuh takutnya mereka tuh udah aku upgrade aku upgrade Ternyata kabur kawan-kawan Tidak apa lah daripada mati ya Kita naikin ke level 9 semua aja Oke oke kita cobain dengan dengan tim ini ya Kita lanjutkan kawan-kawan Jangan mati lagi dong Please Pahlawan berikut ini kekurangan HP Sesuaikan line up Kekurangan HP Cuma sedikit doang sebentar tapi gak apa-apa Pertemuan nih bro Oke kita cobain lagi sekali lagi kawan-kawan Apa kita berhasil Yang penting tuh sih Ini jangan mati si Eksandra Kayaknya aku naruh Eksandra kejauhan deh Oke Darahnya sudah berkurang Armornya habis Ayo healing lagi healing 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 Ayo udah healing belum ini Ting mantap Notira Notira hajar dia Cincang 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 Cling cincang 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 Oke Astaga 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 Jangan ada yang mati ya Please jangan ada yang mati ya Aduh itu gak kena lagi Cincang 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 cinc warlock oke tempur matira bisa ini bisa spam bisa ya semoga kali ini kita bakal menang kawan-kawan jangan ada yang mati ya ajar skill heal heal aduh ada yang gak kena gak apa ping oke kasih bola api setidaknya kita bisa mungkin bisa menyerang dia menjadi setengahnya kali ya ini kalau masih jam mati aduh kayaknya kita harus level 10 juga mati terhajar mati terhajar kontrol tidak valid itu maksudnya apa ya hehehe ini dapat kekuatan ajaib dari tangan itu ya aduh terpecah belah nih orang-orang di belakang ada musuh ini nih hajar oh ini hajar woy astaga aduh di acak-acak lagi kawan-kawan kita kalahkan dulu ini ya oke dikit lagi kita pasti bisa kali ini kita pasti bisa hajar hajar 12 ribu lagi kita heal dulu orang-orang yang paling sedikit darahnya ini spring oke 10 ribu 9 ribu lagi kawan-kawan menang lah menang kali ini kita menang kawan-kawan kali ini kita akan menang melawan bocah ke kekacauan hajar dulu ini dah mengganggu soalnya boom oke hajar horus hajar hajar notira hajar notira akhirnya akhirnya wah wah skill eh gak bisa aku mau ngeheal curiga curiga enggak kan curiga masih ada tunggu ada yang aneh kan kita ambil ini fragment bocah ke kacauan oh ya apa siapa kal Aku bisa mendengarmu Ini emang ada yang ada dengan diri aku ya Siapa dia? Di πε constituency of order and chaos Mel injuriesilem sebagai keadaan chaos Kawa kita sekarang Dia hanya ele imb .... Dan hanya ele.. Dia bersihkan cara kita Kagaimana kita berakhir lama Kami belum dulu Sekarang simultaneously Dia può supastu Jangan-jangan kita akan menjadi Child of Chaos selanjutnya ya Oke Dan disinilah Permulaan gamenya benar-benar dimulaikan Kita dapat Atribut baru Kekuatan elemen Atribut Elemen Api Skill penguasaan Kita pilih api aja kali ya Api aja dah udah api Oke Tadi apa itu Tunggu ini Oh my god No Kayaknya Jiwa kita mulai bergabung deh Nih si ibu naga muncul nih Jangan-jangan aku di kunci lagi sama si ibu naga Kenapa perempuan segelapan Apa yang Kamu Apa kau yang menyelamatkanku Apa emang Aku ngapain Ini si ibu naga ini Perujudan dipenetikan Ibu naga ini Apa Apa Dia bilang Dia adalah Dia adalah Ibu naga Itu tidak mungkin Kenapa Ibu naga Ibu naga muncul di sini Tidak 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 Ibu naga Apa aku Aku habis menyelamatkan kamu Ya tapi kan Itu dosa Child of Chaos Bukan dosa aku Child of Chaos Is the source of all chaos If left to fester Your soul will one day Beerroded by affliction And dissipate entirely Pemarahin si ibu naga Kan bukan aku Atu ibu Perjanjian Perjanjian Oke 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 Si boris nanya Kenapa aku ya Karena kamu boris Sudah bernyatu Dengan pocah kematian Juta-juta kekacauan Mas yuji nanya Karena bagian dari dia Sudah exist Di dalam dirimu Dan sehingga Kau hanya bisa Eliminasi Fragments Di kembali Aku akan Perhatikan Child of Chaos Affliction Dari kubahmu Bagaimana Kalau aku menolakmu Apa yang harus aku lakukan Ehm Bagaimana aku menolakmu Oh Berarti gara-gara dia Kita tuh gak mati Setelah ditumbalin ya Ya Kita gak punya pilihan lain sih The countless bewildered The remainder of your soul Is attached to the fallen child of chaos Fragments So You can either become a bewildered And suffer eternal torment Or Accept my conditions obediently Kita akan patuh ya The fragments The fragments are likely scattered Throughout the material Plain now All across Edenthia You must collect them In due order As I said All those fragments Contain a significant amount Of inquietum Which will inevitably Rekhavik In their respective Locations You will thus become The pursuer of all calamities And the key to saving you And restoring order To the material plane Will lie in the source Of the chaos All right There's no time We're all right Time flows differently In the chaos universum Than it does in the material plane So decades Or even centuries May have already passed Waduh And you must act quickly To finish your mission Before the child of chaos Has ample chance To do more damage I will now send you Through the fountain interplaner portal From which you can Can directly arrive On the material plane Are you ready For all that awaits? Do you still want to come? I... I... I have to take all of them I have to take all of them I have to look for a moment Wait, let's try to move on Let's try to move on There is no one There is no one I can take all of them There is no one Can't come back Again Let's go straight Go to the world Now Kita siap untuk pergi ke dunia material. Material World Dimension. Siap berangkat. Mau gak mau aku terima takdir aku ya. Ingat dengan baik, sinar. Jangan menyukai pikiran yang mengungkanku. Lihatku dan tangan di mana-mana. Aku akan selalu menontonmu. Tapi teman-teman kita ikut gak ya? Kita masuk ke dunia dimensi material. Kayaknya maksudnya kita ke bumi kali ya. Oke. Kita sekarang baru akan mendapatkan... Apa namanya? Profisiensi ya? Kita sebagai Dwarf sebenarnya cocok dengan tentara sih. Tapi aku pengen jadi thief. Dwarf boleh kan menjadi pencuri kan? Lanjutkan saja tentara arkeolog. Ini arkeolog kebijaksanaan dan kebijaksanaan juga penting. Sebenarnya semuanya juga penting sih. Tapi aku akan menjadi pencuri aja. Oke. Kita mendapatkan 6 poin. Oke oke. Sekarang kita punya 6 poin. Aku benar-benar kayaknya aku akan memilih sebagai pencuri. Karena kita nanti bakal sering mencuri orang ya. Mencuri barang orang. Dan dari 6 poin ini kita akan naikkan 14 di strength dan constitution. Ada 2 lagi. Kita akan naikkan di dexterity dan intelligence. Oke. Karisma, wisdom gak apa-apa. Gak usah terlalu tinggi. Kita langsung selesaikan. Agak ini juga sih Dwarf sebagai thief ya. Dwarf tapi pencuri itu agak aneh sih sebenarnya. Oke kita muncul di dunia, di bumi ini kawan-kawan. Kayaknya sendirian ya. Oh enggak deh ikut juga teman-teman kita. Kita lihat dulu ke karakter ya. Hero. Oh ternyata ikut kawan-kawan tidak terlalu sia-sia. Ya kita menaikkan orang-orang ini. Oke kawan-kawan kita selesaikan saja videonya di sini. Agak lumayan panjang juga ya. Kalau main ini dalam satu video. Kita sudah mulai masuk ke dunia material. Ya mungkin bumi lah ya. Kayak bumi atau Midgard atau apalah. Gimana menurut kalian? Coba dong kasih tips aku dong. Soal game ini. Aku tuh suka game RPG. Tapi aku tuh payah dalam building karakter kawan-kawan. Kalau kalian suka game ini tolong like dan subscribe channel ini. Untuk kalian juga yang ingin top up. Langsung saja kunjungi mbahgaming.com. Dan saat pembelian masukin kode RIESAY atau RESID untuk mendapatkan diskon sebesar 20%. Oke. Udah lah. Kita udahin lagi di sini. Kalau gitu aku risih pamit untuk diri. Sampai jumpa di next video. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton!